Selamat menikmati! Selamat menikmati! Yang sangat terkenal keganasannya Catch of Death Menyediakan tempat dari bahan akrilik Dengan bentuk silinder Yang cukup untuk dimasuki 2 orang dewasa Jadi dari dalam kandang Kamu bisa melihat buaya Yang diberi makan agar buaya tersebut Bergerak aktif Nah bagi yang gak mempunyai nyali Disarankan untuk tidak mencobanya Ya guys Makanya bagi kalian yang suka destinasi serem ini Agenda ini yuk ke Darwin Australia Skyscraper Pool Bagaimana rasanya kamu berenang di ketinggian 150 meter? Mendengarnya saja membuat jantung kita berdebar Skyscraper Pool tersebut terletak di apartemen Market Square Tower Yang berada di Houston, Texas Berbeda dengan kebanyakan apartemen pada umumnya Kolam renangnya berada pada rooftop Dengan bagian samping keluar gedung Ketika kita berenang pada bagian tersebut Maka akan terlihat jelas jalanan, mobil, dan gedung-gedung Kolam renang tersebut sudah diresmikan pada tahun 2016 Tetapi tidak dibuka untuk umum Hanya penghuninya saja yang bisa mengakses ke sana Nemo 33 Biasanya, snorkeling atau diving dilakukan di laut Namun apa jadinya kalau berada di kolam renang? Nemo 33 berada di Brussels, Belgia Dengan kedalaman mencapai 34,5 meter Jumlah volume air di kolam renang ini Mencapai 2,5 juta liter Yang dihangatkan hingga suhu 30 derajat Celcius Oleh tenaga surya Kolam renang ini dirancang oleh penyelam profesional Belgia John Bernat Kolam ini tidak hanya digunakan untuk berenang saja Tetapi juga dibuat untuk penelitian, latihan selam, dan pembuatan film Serba guna sekali ya guys Homestead Crater Bosan berenang di kolam atau laut? Kabar bagus bagi penyuka traveling yang hobi berenang Homestead Crater di Utah, Amerika Serikat Menawarkan wisata kolam air panas alami di dalam kawah Gunung Kapur Kawah ini berbentuk kubah sehingga cahaya matahari bisa masuk Banyak wisatawan yang tidak hanya berenang Melainkan hanya sekedar jalan-jalan sambil mempelajari sejarah, geologi, dan arkeologi Untuk traveler juga bisa snorkeling, diving, dan scuba diving Harga tiket di sini hanya 11 dolar untuk hari biasa Sedangkan hari libur 16 dolar Sangat terjangkau bukan? Kolam Renang Ilusi Satu tempat unik yang harus kamu tahu Di sini kamu gak perlu takut lagi untuk selfie di dalam air Kolam renang ini berada di Museum Seni Kontemporer Kanazawa, Jepang Kolam renang sedalam 2,7 meter ini diciptakan dengan metode ilusi optik Dan dirancang oleh seniman Argentina, Leandro Elrich Ilusi optik ini terbuat dari kaca dengan ketebalan 10 cm Dan hanya dilapisi air pada bagian atas Lalu ditutup dengan kaca di atasnya Bila dilihat dari sisi atas, kolam ini terlihat seperti kolam renang yang dalam Lengkap dengan airnya Kenyataannya, hanyalah sebuah ruangan kosong yang dapat dimasuki Terima kasih telah menonton!